Kembali lagi di lintas INews Bali, Pemirsa Gubernur Bali Wayan Koster melepas kegiatan Jalan Santai Kreatif Fun Walk yang diikuti oleh ribuan warga Tabanan. Acara yang digelar di Taman Bung Karno Tabanan sebagai rangkaian Bali Digi Fest yang akan digelar 2 hingga 4 Juni mendatang. Ribuan masyarakat memadati Taman Bung Karno mengikuti kegiatan Jalan Santai Kreatif Fun Walk. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster membuka kegiatan Jalan Santai Kreatif Fun Walk yang diadakan di Taman Bung Karno Tabanan. Diikuti oleh berbagai kalangan dari instansi, kegiatan Jalan Santai Kreatif Fun Walk merupakan kali ketiga digelar setelah Digi Anyar dan Singar Raja. Dengan didampingi oleh Bupati Tabanan Ikomang Kedesaan Jaya, Wayan Koster melepas ribuan peserta Jalan Santai Kreatif Fun Walk dengan menerbangkan balon. Beberapa siswa dan siswi SMA-SMK di Tabanan menunjukkan pertunjukan untuk memeriahkan acara Kreatif Fun Walk. Para peserta Jalan Santai sangat berantusias menikuti acara hingga selesai. Program sebagai respon terhadap kemajuan ilmu pengatuan dan teknologi berbasis teknologi digital yang menjadi ciri pemajuan masyarakat dunia saat ini yang harus kita ikuti bersama. Karena itu, pemerintah Provinsi Bali pada tahun ini dalam rangka memperingati perayaan Hari Tumpak Landap sebagai hari ketajaman pemikiran dalam meraih ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan Bali Digital Festival. Dengan mengambil rute di sepanjang Taman Bumkarno, Kreatif Fun Walk menekankan kreatifitas generasi milenial. Acara ini juga sebagai rangkaian Bali Digifest yang akan dikelar 2 hingga 4 Juni mendatang. Dari Tabanan Wayan, Diana Aynius melaporkan.